Oke, buit yang selanjutnya bakal kita bahas adalah Estus Nah, Estus ini itu termasuk hero support healing yang menurut aku paling rame Kenapa? Karena ya efek healingnya yang paling drus diantara support-support yang lain Apalagi ketambahan item to hero post-op to assist Nah, disini Estus juga dikenal sebagai hero support yang bisa buat counter hero alis Dan hero ini bisa dikumpulkan sama si Shafir dan beberapa hero match lain seperti yang CC Seperti BNK Valero, nah yang bisa guys Dan hero ini juga dikenal sebagai hero yang focus banget buat hero-hero marksman Karena skill 1 nya itu bisa ningkatin damage Nah, disini kita akan bahas nih untuk susunan emblem support Support ini harus dipakai sama hero-hero yang bisa ngasih effect healing Kenapa? Karena tribunnya itu bisa ngasih effect pemunyaan 12% Nah, efek ini menurut aku bagus banget Apalagi sekarang udah ada item flash of to assist Terus ada juga pengorangan kuda 2% dan ada juga focus speed Nah, disini nih, kita harus tau dulu Untuk kalian yang memang pengen main hero-hero support seperti SSM Kalian harus tau, trafik kalian harus matur juga guys Kenapa nih? Aku kenapa kalau harus omongin ini? Karena pada saat takutu waktu itu dan kebetulan yang isi noob dan exp-nya adalah publik Ya, karena ya, biasalah orang-orang yang gak mau ngomong tiba-tiba ngeplik Itu juga susah guys Kuncingnya adalah, kalau kalian romer di CSS, exp-lane itu wajib disi hero-tb guys Hero-tb itu contohnya apa bang? Contohnya kayak deris-zang, gizong Intinya hero-tb yang bisa pasang badan lah Itu kalian harus pake hero-tb tersebut guys Kenapa? Kalau kalian paksain SS buat pasang badan yang ada ya Dan aku jamin dia gak bakal bisa main guys Karena ya hero ini tuh noobinya lebih fokus untuk menempel team kalian Masih efek healing, bukan lebih ke open map Nah, kita ke talent yang langsung lah Talent disini, talent pertama itu sama Pakai aja movement speed atau hiki-hiki Talent kedua disini adalah Weirdness Blazing Kenapa kok weirdness blazing bang? Nah, weirdness blazing ini itu bagus untuk meningkatin movement speed Untuk hero-tb support Kenapa? Karena hero-tb support apalagi seperti Astus Itu rotasi harus abil guys Kalian harus bisa ngebalik jiwaku kalian Untuk rotasi mid Rotasi gold Rotasi exp Join turtle Join lord Terus ngerusuk Kalian harus ada di hal-hal tersebut Kalau kalian gak ada di hal-hal tersebut Aku jamin lah Pastikan bakal dibacotin sana-sini Nah Jadi weakness blazing ini tuh bisa meningkatin movement speed kalian Di area jungle Atau di area sunai Halo selanjutnya untuk talent yang utama adalah Focusing mark itu bagus banget untuk hero-tb support Jadi gini Kalau kalian pake Astus Kalian bisa ngasih efek healing Ditambah focusing mark Kalian tuh bisa memperkuat damage rekantin Keren gak? Jadi kalian bisa ngasih efek healing Dan damage rekantin kalian juga bisa kalian bikin tambah sakit Jadi ini adalah combo yang paling bagus Lalu untuk battle spell Nah battle spell disini Ini ada beberapa spell sih yang bagus Revitalize ini lumayan bagus sih Meskipun ya kalian harus lihat kondisi juga Gak bisa asal pake Lalu figure ini juga salah satu spell yang bagus juga Dan kampung ini yang masih flexible sih Misalkan pake Lalu selanjutnya Astus Build nya Oke kita akan liat dari sesuatu build Astus yang lebih fokus untuk ke arah healing Artinya kalian bisa rotasi sang-sini Artinya kalian juga Ia ibaratnya Kalian gak Gak terlalu fokus untuk defense lah Kalian fokusnya bisa ngasih healing Lalu bisa ngasih efek-efek left pain Ultimate kalian bisa kalian pake terus Kalau kalian dapetin Astus Jadi build nya lebih gak agility sih Oke untuk sepatu mana Kita pake sepatu mana dengan pasif from Dan favor Nah favor ini salah satu pasif yang bagus banget Untuk hero yang bisa ngasih efek healing Contoh kaya angel lah Papaya lah Mereka juga bagus guys Lalu selanjutnya Setelah kalian pake sepatu mana Kalian langsung aja Build Astus Item ini sebenernya bagus banget sih Dan item ini juga bagus banget Untuk dipakein sama hero support Selain Astus Kayak angel ya Dan mungkin ada sedikit kurangan sih Di item ini Ya Karena kalau semisal kalian pake item ini Otomatis defense sekalian Itu akan kurang gesti balikinnya Apalagi Kalau kalian ketemu musuh Yang maingnya tuh rusuh Contoh nih Kayak kalian ketemu Heilers plus Palir Atau Heilers plus Lilia Itu aku jamun lah Kalian pake Astus tuh Kayak gak bisa ngapa-ngapain Ya karena Item kalian kan Pertamanya Fax After Assist tuh Dan sepatu kalian mana Jadi ya Kalian akan Gak punya defense sama sekali Yang kalian terlambang Tengok buat Jadi kelemahannya disitu sih Halo Gimana bang Kalau semisal Hero tersebut Kita Temu Ya jangan pake Astus guys Kalian bisa pake Hero yang lain Nah Kalau kalian paksain Buat pake Hero Yang sebenarnya Hero tersebut tuh Susah buat Lawan Yang kalian lawan Ya Namanya kalian Tengok dulu Lalu selanjutnya Setelah kalian Pilih Flash of After Assist Kalian bisa pake Printing Time Printing Time ini tuh Bisa ngebuat Pulturnya Kalian akan Lebih cepet Pake saat Kalian abis Ngasih efek Assist Bukan efek sih ya Padahal abis Ngasih efek Kalian abis Ngasih efek lagi Nah Jadi Ibaratnya Kalian setelah ngasih Assist Musuh kalian mati Terus Kalian tuh bisa Kurangin cooldown Kalian Culdown ultimate kalian Lalu selanjutnya Necklace of Durance Nah Kalau untuk item Life Band ini Kalian bisa pake Dominion Ice Cuman untuk aku sendiri sih Aku lebih suka pake Necklace of Durance Kenapa Karena kalau Dominion Ice Kita tuh kan Ibaratnya Sedikit pasang badan Dan Kalau Necklace of Durance Atau NOD Itu kan Kalian bisa ngebantu Sedikit untuk Ngejil Dimensi Jadi aku rasa Untuk Untuk Estes Nia Aku suka pake NOD Sih Aus Lanjutnya Adalah Immortal Nah kenapa Immortal Ya Menurut aku Immortal ini Cukup penting Sih Suport Karena dia Bisa Kesempatan Muri tersebut Untuk bisa Panggit lagi Dan bisa Ngeaksi Efek Healing Lagi Jadi ini Menurut aku Penting juga Sih Untuk Estes Lalu Selanjutnya Item terakhir Item terakhir Disini Item defense Yang sifatnya Kondisional Kalian bisa Ganti Seperti Artin Assel Atau Seperti Regen Armor Ini akan Berubah-berubah Terus lah Tidak Bisa Tetap Jadi Kalau Kalian Pake Item defense Itu akan Salu Berubah-berubah Jadi Tidak Aku Sudah Menambah Sibat Dicara Satu Yang penting Nah Jadi Untuk Susunan Emblem Jampu Estes Oke Disini Aku Akan Kasih Tau Ke Kalian Sedikit Buat Kalian Sudah Nonton Video Sampai Akhir Nah Buat Kalian Masih Roll Sedikit Kalian Bisa Belajar Beberapa Hero Ya Ibaratnya Di Setiap Roll Kalian Setiap Bisa Satu Hero Nah Kenapa Kalau Hal Ini Harus Terjadi Padahal Ada Beberapa Youtuber Yang Bilyang Kalau Kalian Bisa Banyak Roll Itu Ngebuat Tidak Akan Jago Nah Tujuannya Untuk Bisa Beberapa Roll Itu Harus Kalian Jago Di Semua Roll Tapi Setiap Kalian Bisa Kenapa Kok Bisa Karena Kalau Kalian Main Itu Real Dio Atau Solo Bukan Full Team Bukan Yang Bubah Bubah Kalian Gak Bisa Jaminkan Demain Tersebut Kalian Akan Selalu Main Ex Blade Nah Jadi Minimal Buat Kalian Pengen Push Rank Kalian Tidak Terhambat Setidaknya Di Satu Roll Kalian Bisa Satu Hero Dan Usahain Di Satu Hero Meta Nah Jadi Sekian Untuk Video Ini Buat Yang Rasa Video Ini Bantu Kalian Selamat Lupa Tinggalin Like Dan Share Sampai 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 Sampai